Halo, namasudah, semuanya, namadayat, malah, terima kasih, dan klik video ini jumpa lagi bersama saya. Jadi kali ini kita akan belajar bahasa India part ke-7. Belajar bahasa India kita kali ini saya akan menghadirkan sensasi baru buat kalian. Jadi di part ke-7 ini kita akan belajar bahasa India berdasarkan sebuah lagu. Jadi di part ke-8, 9, dan seterusnya itu kita akan belajar dengan sebuah lagu. Jadi buat kalian yang mau rekwis lagu, apa yang akan kita ingin tahu atau kita ingin belajari arti dari sebuah lagu tersebut, silahkan tinggalkan komentarnya guys. Untuk part ke-7 ini kita akan belajar bahasa India berdasarkan lagu Diwana Heyyeman. Diwana Heyyeman ini adalah soundtrack dari film Cori-Cori Cupke Cupke. Jadi guys, tak perlu berlama-lama lagi, mari kita belajar bahasa India berdasarkan lagu Diwana Heyyeman. Check it out! Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya guys. Ingat guys, subscribe itu gratis dengan gampang guys. Subscribe kamu akan membuat bikin saya semangat untuk upload video guys. Untuk upload tiap hari guys. Subscribe ya guys, please, 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 please. Diwana Heyyeman itu artinya hati ini gila. Sekali lagi, Diwana Heyyeman itu artinya hati ini gila. Terus kemudian tadi ada Kiu-Pagal-Hedadikan. Kiu-Pagal-Hedadikan itu artinya mengapa detak jantungku jadi gila. Sekali lagi, Kiu-Pagal-Hedadikan. Mengapa detak jantungku jadi gila. Terus kemudian tadi ada juga Kiu-Tujpe-Mujepiar-Ayahe. Kiu-Tujpe-Mujepiar-Ayahe itu artinya mengapa aku cinta denganmu. Sekali lagi, Kiu-Tujpe-Mujepiar-Ayahe itu artinya mengapa aku cinta denganmu. Oke guys, kita lanjut Jadi guys, ye masam kiyu saja itu artinya mengapa musim ini dihiasi Saya ulangi, ye masam kiyu saja mengapa musim ini dihiasi Terus kemudian ada ye payal kiyu baje Ye payal kiyu baje itu artinya mengapa gelang kaki bergemerincing Sekali lagi saya ulangi, ye payal kiyu baje mengapa gelang kaki bergemerincing Terus kemudian, ye kisah kumar cahiyahe Ye kisah kumar cahiyahe itu artinya jenis keracunan apa yang tersebar di sini Sekali lagi saya ulangi, ye kisah kumar cahiyahe jenis keracunan apa yang tersebar di sini Oke guys, kita lanjut Koi bata de, koi bata de, koi bata ena Ye me janu, ya tu jani Isbat ko, koi kia jani Koi bata de, koi bata de, koi bata ena Ye me janu, ya tu jani Isbat ko, koi kia jani Jadi guys, koi bata de itu artinya Dapatkah seseorang mengatakan padaku Sekali lagi, koi bata de, dapatkah seseorang mengatakan kepadaku Kemudian, koi bata ena Koi bata ena itu artinya tak ada yang memberitahuku Sekali lagi, koi bata ena itu artinya tak ada yang memberitahuku Terus kemudian tadi ada, ye me janu, ya tu jani Ye me janu, ya tu jani itu artinya Entah aku tahu ini atau kamu tahu ini Sekali lagi, saya ulangi, ye me janu, ya tu jani itu artinya Entah aku tahu ini atau kamu tahu ini Terus kemudian guys, isbat teko koi kia jani Itu artinya tidak ada orang lain yang tahu tentang hal ini Sekali lagi saya ulangi Artinya tidak ada orang lain yang tahu tentang ini Terus kemudian kita lanjut Jadi guys Diltera Meradil Jume Rejume itu artinya hatiku dan hatimu menari disini Sekali lagi saya ulangi Diltera Meradil Jume Rejume itu artinya hatiku dan hatimu menari disini Oke guys Oke guys kemudian kita lanjut Mene teri dharkano pesanam Apni wafaki kahani lagi Mene teri namu jani jigal Apni si zindigani lagi Mene teri dharkano pesanam Apni wafaki kahani likhi Mene teri namu jani jigal Apni si zindigani likhi Jadi guys menetere dharkano pesanam itu artinya sayang ada pada detak jantungmu Sekali lagi saya ulangi Mene teri dharkano pesanam itu artinya sayang ada pada detak jantungmu Terus kemudian guys Apni wafaki kahani likhi itu artinya aku sudah menulis cerita tentang kesetiaanku Sekali lagi saya ulangi Apni wafaki kahani likhi Artinya aku sudah menulis cerita tentang kesetiaanku Terus kemudian tadi guys Ada menetere namu jani jigal Menetere namu jani jigal itu artinya sayang ada pada yang saya tunjukkan untuk namamu Sekali lagi saya ulangi Menetere namu jani jigal itu artinya sayang ada pada yang ditujukan untuk namamu Kemudian tadi guys Ada apni hasi zindigani liki Apni hasi zindigani liki itu artinya aku sudah mengorbankan hidupku yang indah Sekali lagi saya ulangi Apni hasi zindigani liki artinya aku sudah mengorbankan hidupku yang indah Terus kita lanjut guys Jadi guys Saya ulangi lagi Terus kemudian tadi guys Ada yenena kiyujuke Yenena kiyujuke itu artinya mengapa matamu tertunduk Sekali lagi saya ulangi Yenena kiyujuke artinya mengapa matamu tertunduk Terus kemudian lanjut guys Yenena kiyujuke itu artinya cahaya apa ini yang ada pada aku Seulangi lagi Yenena kiyujuke itu artinya cahaya apa ini yang ada pada aku Okay guys kemudian kita lanjut Jadi guys Aku inginkan Terus kemudian guys ada juga Meri Mohabat Asyarkar Gai Meri Mohabat Asyarkar Gai itu artinya cintaku telah berhasil Sekali lagi saya ulangi Meri Mohabat Asyarkar Gai itu artinya cintaku telah berhasil Terus kemudian ada Habokameka Caman Kilgaya Habokameka Caman Kilgaya itu artinya taman impianku telah berkembang Sekali lagi saya ulangi Habokameka Caman Kilgaya artinya taman impianku telah berkembang Okay guys kita lanjut Ye bandhan kiyu bandhe Ye rista kiyujude Ye masam kya sande sa layah Ye bandhan kiyu bandhe Ye rista kiyujude Ye masam kya sande sa layah Jadi guys ye bandhan kiyu bandhe itu artinya mengapa rantai ini diikat Saya ulangi lagi Ye bandhan kiyu bandhe artinya mengapa rantai ini diikat Terus kemudian tadi ada guys Ye rista kiyu jude Ye rista kiyu jude itu artinya mengapa terhubung dengan hubungan ini Sekali lagi saya ulangi Ye rista kiyu jude artinya mengapa terhubung dengan hubungan ini Terus kemudian tadi ada guys Ye masam kya sande sa layah Itu artinya pesan apa yang telah musim ini bawa Saya ulangi sekali lagi Ye masam kya sande sa layah Itu artinya pesan apa yang telah musim ini bawah, oke guys jadi sampai disini dulu, belajar bahasa India kita par ke-7, yaitu dengan berdasarkan lagu diwanaheeman, jadi buat kalian yang ingin rekwisi lagu India, apa yang akan kita pelajari artinya, silahkan tinggalkan komentarnya di bawah guys, aku tunggu ya guys, pokoknya rekwisan anda akan kita bahas bahasa Indianya jadi guys sampai disini, jangan lupa subscribe saya Deit Malhotra Upsell, channel undur diri di hadapan anda, bye bye terima kasih